Intro Ya bahwa formula A itu kan sudah terbukti tidak ada masalahnya gampang saya coba bandingkan dengan mandak maledak maledika apa anda jika pengolala kok jadi membanding-bandingkan ya lebih hemat sih seperti itulah selalu harus dibanding-bandingkan menjadi tuan rumah dari motor jibi tidak gampang apa Jokowi datang ketika turun di airpot pembelaan jadinya sudah jadi tapi jalan ke sana agak macet kalau lewat pasar dibikinlah Bypass dalam waktu kurang dari setahun dan kita punya Bypass yang terbaik dan tercantik di seluruh Indonesia ada di sana setelah Bypassnya jadi Pak Jokowi bilang bagus ini Bypass tapi kelihatan masih kering ada penghijauan tempat kami jadi hijau sekarang setelah Bypass jadi hijau jalannya sempit pembangunan luar biasa harus diperluas mandalika di NTP di nomornya jalan kecil menjadi dua pasangan yang sangat besar sudah jadi sirkuitnya sudah jadi by Bypassnya sudah luas jalannya kok masih ada rumah penduduk di tengah megahnya sirkuit yang masih kumuh panggil Menteri PU lagi untuk mendandani pos apa yang namanya eh homestay kita dan sekarang kita punya ribuan homestay yang bukan saja dinikmati oleh orang yang berduit tapi juga masyarakat umum bisa hadir di sana jadi luar biasa impactnya oleh karena itu buat kami sekali lagi terima kasih pada Pak Presiden ya mungkin orang lain tidak melihat langkah ini secara luar biasa jalan bandara internasional Lombok panjangnya 17,36 kilo pengakuan sendiri dari masyarakat di mandalika di Lombok ya jadi masyarakat mudah mengakses dari bandara yang menuju ke mandalika dulu dengan jalan yang lama kita butuh waktu 45 menit sekarang dengan jalan baru ini itu hanya membutuhkan waktu 15 menit pemerintah sangat mempiasa kami ya sangat berterima kasih sekali karena kenapa kita tidak pernah melihat bangunan kayak gini hanya lihat di tinggi kita lihat langsung di depan mata sangat bangga sekali tidak disangka Alhamdulillah nah desa kita kampung kita negara kita Indonesia ada serkuin kampung dan NTB Lombok ini jadi maju terharus senang banget nah itu tadi ya Pak Jusuf kala membanding-bandingkan antara MotoGP yang berada di mandalika dan Formula E yang berada di Monas katanya sih Formula E lebih efisien dan apa itu nggak ada masalah lah seperti yang kita lihat bersama ya bahwa pembangunan di mandalika sirkuit mandalika membuat jadi NTB Lombok itu menjadi maju pesat mulai dari pembangunan infrastruktur yang jorjoran menjadi lebih bagus tentunya dari sebelum-sebelumnya seperti jalan bandara pelabuhan dan lain sebagainya lah otomatis dengan adanya tersebut membuat impact ekonomi di daerah tersebut juga akan menjadi lebih baik gitu loh lah kok dibanding-bandingkan dengan Formula E jelas-jelas waktu awal-awal pembangunan Formula E menjadi polemik yang sangat luar biasa pertama Formula E yang akan digelar di Monas sudah dilakukan pengaspalan, penebangan pohon-pohon tua di Monas loh apakah itu tidak menjadi masalah? apakah hal tersebut tidak kontroversial dan akhirnya Formula E dipindah lagi di suatu tempat gitu loh apakah hal itu tidak masalah? kok dibanding-bandingkan dengan mandalika gitu loh pembangunan MotoGP di mandalika sirkuit MotoGP di mandalika membuat impact yang sangat luar biasa bagi penduduk di sana mulai dari yang tadi saya hebutkan infrastruktur menjadi lebih bagus dan juga kunjungan wisatawan yang luar biasa terdongkak drastis dengan adanya sirkuit mandalika tersebut nah dan ini ya saya tunjukkan pengakuan dari warga langsung ketika ada MotoGP di mandalika seperti apa kegembiraan mereka langsung saja kita lihat berikut ini ya homestay ini merupakan syarat penunjang untuk mendukung projek mandalika kita bangun rumah masyarakat dengan fungsi usaha yaitu homestay jadi wisatawan datang ke mandalika ini dapat menginat di rumah-rumah masyarakat supaya masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan dari adanya homestay ini jadi kami memang awalnya punya rumah lama yang boleh disebut saat itu kondisi rumah lama kami itu cukup tidak layak huni sehingga sekitar tahun 2020 kemarin datang tim dari Jakarta katanya mau ngasih kita bangunan rumah homestay ini saya ucapkan terima kasih banyak Pak Presiden tadinya kita apa tadinya kita gak punya apa-apa tadinya kita maaf ya tidur cuma beralaskan tikar sekarang Alhamdulillah udah bisa tidur di atas spring bed terima kasih terima kasih di saluran pengendali banjir mandalika ini dibangun terima kasih untuk mengantisipasi debit banjir sebesar 78 meter kubik artinya saluran ini memang sangat-sangat dibutuhkan untuk pengamanan sirkuit mandalika tidak pernah kita bayangkan kelompok ini akan jadi seperti ini tidak pernah terpikir untuk bisa ada sirkuit di mandalika dulu kan kita tahu sirkuitnya ada di negara-negara lain tapi sekarang kita gak bisa langsung nonton di tempat kita sendiri kayak mimpi ada seketika ya termasuk bentuk pemerataan karena di Lombok saja sudah bisa dibangun hal yang bertarap internasional dulu kita tahu di Jakarta saja ada internasional tapi di wilayah pelosok pun bisa kita merasakan tempat yang berkelas internasional terharu bangga Alhamdulillah Pak Presiden memperhatikan kami juga yang ada di pelosok-pelosok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati